Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman kita bertemu lagi ya Di channel Di nolar channel Nah teman di kesempatan kali ini ya Kita akan belajar Merakit The power ampli ya Power ampli Skala kecil teman Skala rumahan ya Seperti ini Seperti yang anda lihat Jadi penampakannya itu seperti ini ya Jadi Akan saya silakan satu persatu ya Ini trapo Saya menggunakan trapo 5 ampere murni teman ya Bukan 5 ampere biasa Memang traponya itu seperti ini Karena ini buatan sendiri ya Sudah rehapan Sudah rombakan dari Yang hasilnya ini kebakar teman ya Jadi saya gulung ulang Menggunakan Kawat supreme ya Kawat yang kuningan Kalau yang hasilnya itu bukan ya Kawatnya itu kawat Apa Almini putih-putih itu loh teman Jadi mudah berbakar Nah sekarang sudah saya rakit Sendiri Dan jika temanku Tidak bisa merakitnya Memang agak sedikit sulit teman ya Lebih baik beli sajalah Saya sarankan lebih baik beli Daripada Buat-buat Lama Waktunya lama Ya Ini trapo nya 5 ampere murni Kemudian Elko nya saya Menggunakan 4 buah Yaitu 4700UF 50V ya Kemudian Ini dioda Dioda saya Menggunakan dioda 6 ampere Kemudian Ini Gate Power nya Gate dribber nya itu 200 Watt Power OCL Mono ya Ini Dan untuk Transistor final nya Menggunakan TIP 3055 Dan 2955 Yaitu pasangannya ya Nah jadi seperti ini Penampakannya Dan hasting nya memang ini Bawaan dari belinya teman ya Bawaan dari toko Kecil Jadi temanku jika Merakit Power Ampli Saya tidak menyarankan Pendingin yang seperti ini ya Silahkan Anda ganti saja yang besar Lebih besar itu Lebih bagus Nah ini turn control nya Ini turn control Stereo teman ya Tapi Tidak masalah Tidak apa-apalah Ini walaupun ininya Mono Saya gunakan ini Stereo kan Saya cuma ambil Sebelahnya saja ya teman ya Yang seperti ini Ini Blower nya Nanti akan saya jelaskan Satu persatu Dan ini semua teman Ini untuk Menyikat waktu Sengaja saya sudah Pasang perkabelannya Nanti akan saya jelaskan semua ya Cara penyoderanya Ada wali dari mana Kemana Begitu ya Oke Kita langsung ke bagian Sini dulu teman ya Namun sebelum itu teman Yang belum subscribe ya Subscribe dulu Silahkan Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih ya Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Oke Kita lanjut Jadi Sebentar Kamera lebih baik Saya pegang saja ya Akan Saya perdekat Agar Lebih enak Melihatnya Sebentar Saya ambilkan Satu lunjuk Gini Ini saya Ini terapunya Ini kan besar ya Fokus ke bagian Trapo dulu ya Cara pemasangan Perkabelan Trapo Ini ya Ini dari PLN teman Ini kan Kabel dari PLN Stacker PLN Yang satu Ya kabel yang satu Kesini set Kemudian masuk ke Seek ring ya Kemudian yang Dari seek ring ini ya Dari seek ring ini Masuk ke 220 220 Primernya ya Ya Dari sini Satu set Masuk ke Seek ring Kemudian keluar Masuk ke 220 Pak Apakah harus Menggunakan seek ring Ya harus Kalau saya Kebiasaannya Menggunakan seek ring Karena apa Seek ring ini Berfungsi untuk Mengantisipasi Ya Mana kalah Power ampli kita itu Untuk Listriknya itu Menggunakan Diesel Ataupun Jengset teman Ya Karena apa Diesel Jengset itu Untuk Menyetabilkan Tegangan 220 Itu Menggunakan Gas teman Ya Nah dimana Gas tersebut Suatu waktu Bisa berubah Bisa Menaikan Tegangan Ya Seharusnya 220 Bisa menyampai 300 Pol Begitu teman Ya Berhubung kita Sudah pasang Seek ring Maka Seek ring tersebut Seek ring 220 Ini teman Ya Trapo ini Akan aman Karena Seek ring Akan bisa putus Jika mengalami Tegangan naik Seperti itu Ya Oke Kita lanjut Ini memang Ngomongnya Saya agak cepat Saya agak Percepat Ngomongnya Karena Untuk menjelaskan Seputar ini Cukup lama Waktunya Ya Sudah Tadi yang satu Yang Kabel dari PLN yang satu Kemudian Yang satu Yang satu Masuk ke Nah Terlihatkan Dari PLN Yang satu Ini Yang putih Ini Ini Masuk ke Saklar Tombol On-off Ya Dan Yang satu Masuk Keluar Ini Kabel Ijo Ini Ini Masuk ke 0 0 Vol Tegangan Primer Di bagian Primer Saya ulang Yang satu Masuk ke Saklar Tombol On-off Kemudian Yang satu Keluar Masuk ke 22 Maksudnya Ke 0 Pol Ini bagian Primer Yang untuk Kalistrik Dan Ini Di saklar Ini Kan ada Satu lagi Kabel 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 Yang hitam Ini Ini Dijadikan Satu Yang Nyambung Ke Sekring Karena Kabel Ini Kabel Lampu Karena Saya Menggunakan Tombol On-off Yang Nyala Seperti Ini Dan Untuk Membedakan Untuk Membedakan Kabel Yang Untuk Menjemper Tegangan Sama Untuk Menghidupkan Lampu Itu Biasanya Yang Menghidupkan Lampu Itu Warnanya Kuning Jadi Dua Ini Putih Putih Kemudian Yang satu Ini Kuning Oke Selesai Temannya Untuk Bagian Ini Ya Paham Kan Jika Anda Masih Belum Paham Silahkan Diulang Nonton Oke Untuk Bagian Trapu Primernya Selesai Kemudian Kita Beralih Ke Dioda Dioda Ini Bentar Ini Dioda Ya Bermanda Jadi Jadi Disini Ya Dioda Ini Kan Belang Hitam Putih Hitam Putih Nah Disini Hitam Putih Hitam Putih Nah Pertama Untuk Merakit Diodanya Hitam Hitam Kakinya Ini Kawannya Anda Jadikan Satu Anda Jadikan Satu Kemudian Disoder Setelah Ini Selesai Lalu Kemudian Pindah Yang Kesini Ya Ini Kan Hitam Putih Hitam Putih Nah Yang Kaki Putih Putih Ini Jadikan Satu Juga Kemudian Anda Soder Anda Putir Putir Disoder Dan Yang Kaki Diantara Kedua Dioda Ini Anda Jadikan Satu Juga Kemudian Yang Sebelahnya Juga Sama Seperti Itu Nah Ini Kaki Yang Ini Teman Ya Kalau Ini Penyoderan Kabel Penyoderan Dioda Ini Perakitan Dioda Sudah Selesai Kemudian Pasang Kabel Pasang Kabel Yang Arah Ketapu Dulu Jadi Dari Sini Ini Yang Diantara Kedua Trapu Ini Yang Ketemu Antara Putih Dan Hitam Ini Temanku Sambung Ke 22 Apa Maksudnya 25 Volt 25 Volt Trapu Sini Ya Nah Lihatkan Ini Yang Kabel Yang Ini Di Antara Putih Sama Yang Hitam Ini 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 Pasang Kabel Sambungkan Ke Trapu 25 Volt Saya Menggunakan Tegangan 25 Volt Teman Disini Kemudian Yang Satu Yang Sebelah Sini Kabel Kuning Sama Sama Ketemu 25 Volt Trapu Ya Sudah Sudah Kemudian Yang Putih Ini Teman Yang Putih Ini Tersambung Ke Positif LQ Ya Ini Positif Ini Yang Warna Merah Ini Sebentar Ini Yang Tersambung Kepositif LQ Set Kesini Sudah Kemudian Yang Dioda Hitam Hitam Ini Tadi Ya Yang Tadi Ini Pasang Kabel Tersambung Ke Negatif LQ Begini Sudah Teman Ya Paham Ya Di Bagian Sini Bagian Sini Bagian Dioda Bagian Arah Keterapu Sudah Paham Oke Kita Beralih Ke Bagian Dioda Nah Dioda Ini Saya Gunakan Empat Buah Teman Ya Sebetulnya Dua Buah Sudah Cukup Cuman Saya Itu Kebiasaan Saya Kalau Membuat Corample Itu Minim Minim Minimal Itu Empat Buah Minimal Itu Empat Buah Jarang Saya Menggunakan Dua Buah Sebetulnya Dua Buah Juga Bisa Karena Saya Lebih Marem Menggunakan Empat Buah Jadi Elko Merakit Elko Teman Jadi Enak Saya Pakai Tunjuk Aja Jadi Pakai Elko Ini Elko Kaki Negat Kaki Positif Ini Kaki Positif Karena Untuk Kaki Positif Tidak Ditandai Dengan Garis Putih Jadi Ini Kaki Positif Kita Jadikan Satu Kita Jadikan Satu Seperti Ini Jadi Kaki Positif Ini Kita Ketemukan Ke Dioda Yang Positif Sudah Kemudian Yang Sebelah Sini Ini Ini Kaki Negatif Ketemukan Ini kan Negatif Kaki Negatif Ketemukan Kaki Negatif Kemudian Kita Sambungkan Ke Dioda Yang Negatif Sudah Lalu Sudah Seperti Ini Kemudian Yang Tengah Kaki Satu Dua Tiga Empat Ini Dijadikan Satu Semua Dikumpulkan Dijadikan Satu Nah Ini Yang Arah Ke CT Nah Ini Kabel Yang Hitam Ini Terus Nanti Tuh Kita Sambungkan Ke Trapu Yang CT Kemudian Untuk Positif Ini Yang Yang Positif Ini Merah Ini Kita Pasang Kabel Ketemu Sebentar Ya Nah Ini Ini Yang Positif Ini Dari Kaki Elko Yang Positif Kita Pasang Kabel Ketemu Disini Di PCB Power Ini Ada Tanda Plus Disitu Terlihat Kan Disambungan Ketanda Plus Kemudian Yang Negatif Disini Saya Menggunakan Kabel Biru Teman Kabel Biru Ya Ini Di Kaki Elko Yang Negatif Pasang Kabel Kemudian Ketemu Disana Di PCB Sana Disini Ada Tanda Min Untuk Negatif Paham Kan Kemudian Untuk Jalur CT Jalur CT Itu Dari Trapu Sini Saya Langsung Ketemu Kaki Elko Yang Tengah Yang Empat Buah Yang Jadi Satu Kemudian Kabel Langsung 12 Ketemu Disini Ada GCT Ground Atau CT Disini Terlihat Kan Tulisannya Bentar Nah Itu ya Terlihat Ya Sudah Kemudian Pasang Disini Kan Ada Disela-sela Transistor Kapur Ini Ada Tulisan SP Ada tulisan SP Artinya Specker Pasang Kabel Kemudian Untuk Yang Ke Specker Satunya Kemudian Yang Satunya Kemana Pak Yang Satunya Sambungkan Ke CT Untuk Ke Speckernya Jadi Yang Satu Masuk Ke Sini Yang Satu Disambung Ke Bagian CT Ini Yang Terhubung Ke Kabel Yang Tersambung Ke CT Untuk Ke Speckernya Begitu Sudah Ya Kemudian Kita Ini Tegangan Dulu Teman Ya Tegangan Yang Untuk Menupply Don Control Ini Untuk Menupply Don Control Nah Disini Teman Ini Ada Transistor Ini Transistor Ini Saya Soder Ke Positive Ya Positive Elgo Disini Saya Pasang Resistor 1 Watt Ya Ukuran 480 Ohm Ini 480 Ohm Kemudian Saya Pasang Kabel Untuk Menupply PCC Menupply Tegangan Don Control Ini Disini Sebentar Don Control Ini Jadi Ini Tegangan Tegangan Tidak Menggunakan Tegangan Simetris Tidak Menggunakan CT Untuk Turn Control Ini Tapi Menggunakan Tegangan Non CT 12 Pol Disini Jadi Temanku Saya Sarankan Setelah Temanku Mencontoh Ini Memasang Ransistor Ini Untuk Ransistor 480 Ohm Ini Untuk Yang Menupply Turn Control Ini Anda Pasang IC Ini Teman IC Regulator Disini Saya Memasang 78 12 Ini Untuk Apa Untuk Membendung Atau Menyetop Tegangan Yang Dari Itu Dari Elko Dari Yang Sini Tadi Itu Pengeluarannya Agar Tetap Tetap 12 12 Pol Walaupun Dari Sini Besar Sebetulnya Ini Tegangan Tidak Turun Temannya Hanya Amper Yang Mengecil Karena Kita Pasang Ransistor Kalau Kita Tester Disini Di Bagian Ini Tetap 25 Pol Tetap Hanya Saja Amper Yang Mengecil Begitu Setelah Kita Pasang Mana IC Regulator Ini Jadi Untuk Menupply Di Blok Turn Control Ini Sudah Stabil Sudah Normal Teman Nanti Cara Pemasangannya Teman Ya Cara Pemasangannya Itu Sebentar Saya Balik Begin Aja Langsung Saya Jelaskan Oke Pemasangan Cara Pemasangannya Jadi Ini Teman Sebentar Nah Sudah Gini Jadi Kabel Merah Ini Kabel Merah Ini Itu Yang Dari Apa Positif Velco Dari Positif Velco Besar Kemudian Kita Sudah Di Kaki IC Ini Yang Sebelah Kanan Sebelah Sini Kalau Kita Menghadap Sini Kalau Ini Menghadap Sini Berarti Yang Sebelah Sini Sebelah Sini Sebelah Kiri Tangan Kita Kemudian Yang Kaki Tengah Yang Kaki Tengah Ini Kita Sudah Di Ground Di Ground PCB Control Ini Kemudian Yang Sebelah Kanan Sebelah Sini Sebelah Sini Kita Tancapkan Di BCC Di Tegangan 12 Pol Yang Untuk Menupply Turun Control Ini Oke Seperti Itu Yuk Kita Lanjut Ke Bagian Input Disini Kan Gimana Bentar Nah Ini Ini Ada Tulisan Output Output Nah Ini Ton Ton Control Ini Kan Strio Tadi Sudah Saya Bilang Ini Strio Dan Power Ini Mono Jadi Disini Kan Kalau Strio Ini Output Strio Ini R Nama L L LR LR Jadi Saya Ambil Satu Aja Ambil Satu Untuk Saya Masukkan Ke Bagian Power Ya Disini Kan Ada Tulisan Output LR Itu Artinya Keluar Output Keluar Keluar Yang Untuk Menuju Input Power Sini Oke Kita Pindah Disini Kan Kabel Ya Saya Kesini Kemudian Masuk Kesini Ya Ini Disini Tulisannya Input Teman Nah Ini Input Terlihat Nah Input Disitu Ada Ini Nah Input Ini Kabel Satunya Kita Saudirkan Ke Ground Yang Terhubung Ke CT Kabel CT Ini Kemudian Input Sudah Ada Sendiri Tempat Input Disini Sudah Kemudian Kita Cari Input Yang Ini Tadi Kan Output Dari Control Output Dari Control Kita Cari Input Dari Kontrol Ini Disini Nah Tentara Tulisannya Itu Audio Input Tulisannya Itu Artinya Input Yang Dari HP Yang Dari HP Maupun MP3 Maksudnya Itu Disini Audio Input Itu Biasa Yang Ground Yang Input Ada Tulisan Input Itu LR RL Ya Karogron Tulisannya G Seperti Itu Nah Ini Kan Yang Gable Yang Arah Untuk Gable Jack HP Untuk Pemasang Ini Pastinya Sudah Temanku Sudah Bisa Mudah Sekali Oke Nah Ini Satu Lagi Satu Lagi Jika Temanku Menggunakan Box Besi Atau Box Kayu Ini Wajib Ini Teman Ini Dari Bodi Potensio Ini Dari Bodi Potensio Ini Pasang Kawat Disambung Nanti Ketemukan Ground Ini Untuk Menghalau Grounding Agar Tidak Dengung Agar Tidak Banyak Apa Ya Agar Tidak Noise Seperti Itu Yang Intinya Agar Tidak Dengung Ini Wajib Dipasang Teman Ini Saya Tidak Lukan Lupa Kalau Cracket Power Saya Pasang Kemudian Apalagi Teman Kipas Kita Balik Dulu Kipas Ini Akan Saya Kalau HP Dipegang Tampak Besar Jadi Seperti Ini Kipas Ini Yang Satu Ini Kipas 12 Pol Kipas Rata Rata Tegangannya Membutuhkan Tegangan 12 Pol Ini Hitam Putih Sebelah Sana Hitam Sebelah Sana Putih Ini Dioda 1 Ampere Yang Putih Kita Pasang Disini Yang Kita Sodarkan Di Lgo 12 Pol Maksudnya Terapu 12 Pol Dan Yang Hitam Sebelah Sana Ini Output Tegangan Negatif Kemudian Yang Ini Putih Hitam Yang Hitam Yang Kita Sodar Di Terapu Yang Sebelah Sana Putih Itu Berarti Positif Ini Output Tegangan Positif Jadi Ini Kabel Merah Hitam Positif Negatif Elkonya Disini Saya Menggunakan 1000 UF 25 Pol 16 Pol Juga Boleh 25 Pol Juga Boleh Sama Saja Gak Pakai Elko Juga Gak Apa Teman Ya Ketimbang Untuk Kipas Oke Kita Jadi Seperti Itu Ya Ini Kipas Nah 12 Pol Oke Selesai Sepertinya Untuk Penjelasannya Kita Posisikan Lagi Ya Kita Posisikan Nanti Kita Ini Sekali lagi Teman Ya Jika Anda Jika Temanku Beli Gate Power Seperti Ini Dan Peningin Itu Kecil Ya Ini Anda Jangan Gunakan Anda Beli Saja Yang Besarnya Seperti Itu Ya Bentar Kamera Akan Saya Posisikan Lalu Kita Hidupkan Hasilnya Seperti Apa Ya Ini Kemudian Kita Cari Pasang Inputnya Dulu Ya Ini Input Satu Satu Haja Kemudian Kita Nalakan Power Sudah Sudah Kita Ambil HP Ini Turn Control Ini Ini Kalau Diletakkan Di Meja Seperti Ini Suaranya Enggak Enak Kita Harus Jauhkan Dari Bawah Ya Kita Nah Kalau Seperti Ini Enak Sampai Ten Sampai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati